Oke balik lagi sama aku Dibranda dan video kali ini kita akan ngebahas satu kamera yaitu Lumix GF9 ini udah pernah aku bahas di unboxingnya ini lambangnya kebalik ya oke gini siap dan sekarang kita akan bahas tombol-tombol apa aja sih yang ada di Lumix GF9 ini tombol fisiknya dan seperti biasa kita akan mulai dari tombol yang di atas oke tombol di atas ada yang pasti ya kita punya tombol power dari pasti kita jalakan ini geser ke kanan nah ini jadi on nah begitu on aku udah pernah jelasin di video unboxing jadi sebenarnya kalau kini rotate zoom ring to extend lens jadi kalau misalkan kita buka landscape-nya pun dia nggak akan nyala nggak akan dipakai tetap nah ini kan ada titik nih ya kita kita geser begitu kita geser klik nah begitu di sini dia langsung bisa kelihatan jadi fungsinya akan baru bisa digunakan setelah kita geser si zoom ring ini dan zoom ring ini sebenarnya analog jadi feelnya bener-bener analog ya cuman fokusnya fokusnya elektrik tetap jadi nggak kayak yang kalau misalkan teman-teman kemarin nonton XT100 XT100 itu ininya elektrik sedangkan ini analog bener-bener analog kelihatan teman-teman ya jumlah instan gitu nah ini kalau mau matiin matiin kita tutup sini dia akan kembali modenya kayak gini gitu teman-teman Oke itu adalah tombol yang pertama tombol on off tombol yang kedua adalah tombol dial disini tombolnya standar seperti semua kamera ya jadi M ini untuk manual nah manual settingnya menarik nih karena settingannya kita pakai Q menu nah Q menu ini dan karena dia touch screen pencet nih ini terus exposure compensation nya bisa dipencet disini eh mana nih nih white balance ini iso terus ini shutter speed ini F terus ini center weight modenya dan atasnya juga bisa ini dalam mode AF nya AFS AFC atau segala macam mau file-nya seperti apa ini pilihan videonya banyak abis super super nanti aku bahas di di menu ya nanti ya ini juga course class atau apa ini picture style gitu jadi quick menu nya cara aksesnya gimana nah cara aksesnya di sini nih di bawah ini gitu jadi ini kita ada di mode M biasanya mode M ini kita bisa atur semuanya kita bisa atur sorry kita harus ketikpunuh lagi kita bisa atur si shutter speed kita bisa atur aperture nya kita bisa atur ISO white balance dan sebagainya kalau kita geser ke S shutter jadi kita cuma bisa atur-shutter cara aturnya gimana cara atur kita puternih ada jadi di sini ada dial yang bisa kita puter nah ini daya kita puter terus sampai 16.000 set per 16.000 saturnya gitu nah jadi gini ya jadi misalkan kita udah sampai di 400-500 nah gitu lewat 500 teman-teman bisa di sini ada eh dia akan berubah jadi electronic shutter nah kalau ini kan sebenernya sih GF9 ini adalah semuanya electronic shutter cuma ada dua yang yang satu adalah electronic shutter front curtain curtain yang kedua electronic shutter fully electronic shutter jadi jadi kita bisa bisa pilih antara dua itu nanti ya di mana aku jelasin bedanya gimana jadi itu dan setelah itu kita pindah ke mode A mode A ya biasa mode aperture yang bisa kita ubah di mana peruternya ini kelihatannya disini yang warna pening ya gitu terus mode P P P P P P P ini ada yang kita ubah deh kita dia berubah sendirinya dengan eh sorry 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 pencet nah ini dia berubah dengan sendirinya misalkan tiga setengah dia akan menyesuaikan eh menyesuaikan jadi kita merubah dua-duanya intinya sih gitu merubah dua-duanya Nah kita merubah ke ia plus ia plusnya apa ya plus tuh jadi kayak kayak scene recognition nya Fuji jadi dia bisa melihat kita sebenarnya lagi di motret apa sih nanti dia akan menyesuaikan gitu ekspresif ya ini adalah salah satu menu-menu yang ada di nanti kita coba satu-satu ya di pada saat video selanjutnya video menu ini kita bisa tes nih semuanya menggunakan si mode apa nih tadi nih nah ini tadi nah ini ini adalah modem beautify mode beautify ini modenya ada di sini eh sorry ya itu aku jarang pakai sih beautify ini cuman kalau buat selfie sih biasanya kayak ini terus lanjut ke sport mode nah sport mode ini semuanya otomatis ya di sini ya terus ke ini ke scene nah scene nya ini kita bisa pilih mau apa banyak banget ya boss silky skin misalkan ya set scene gitu kalau mau ganti set ini berubah lagi gitu back sip kalau udah ke sini adalah panoramic ini panoramic ini caranya adalah nah nanti di geser-geser kalau udah nah dihasilnya nah ini play panorama tuh kelihatan kan gitu hasilnya udah semua dial yang ada di atas jadi sebenernya nggak terlalu kalau aku sih jarang sama pakai yang lain ya biasanya cuma M atau A biasanya biasanya itu doang nah terus kita lanjut ke tombol selanjutnya tombol di sebelah dial dan sebelah powernya ada 4k 4k ini adalah 4k photo mode yang artinya kita bisa burst nah pre-burst sama burst ini sebenarnya nggak ada bedanya sih cuman kalau aku lebih serang pakai yang burst ini jadi kita sebenarnya sama aja kayak kita ngambil 4k video cuman dari 4k video kita bisa bisa ngambil salah satu fotonya ini kita turun misalkan ya misalkan ya Nah ini aku ngambil beberapa banyak-banyak 4k video dari sini eh 4k foto jenisnya kita ngambil ke 4k video cuman kita bisa milih nih foto mana yang mau kita pakai ini tak bisa geser misalkan dan aku pengen yang ada pas bisnya disini sebelum masuk keknaval kena pohon kita tinggal pencet yang tengah ini nanti dia save jadi kita bisa milih diantara kita bisa kan foto kayak sebenarnya kayak sport findernya Fuji atau misalkan 6k burst nya GH5 jadi kalau misalkan kita lagi foto anak kecil yang gerak-gerak terus daripada kita nungguin momen kita pencet aja nih si shutternya sampai dua detik atau tiga detik nanti kita tinggal pilih mau foto yang mana foto yang ini misalkan kalau udah tinggal pencet tombol ini tengah nih kalau udah save my save nanti udah jadi gitu udah jadi jpeg kalian gitu gila nggak tuh bisa aja sih ya ya gitu lah itu dia 4k foto moda terus di sebelah sini ada eh sebelum ke situ kita ada punya tombol-tombol ini ya tombol flash tuh di sini ini digeser nih ke kiri nah jadi kebuka jadi flash ini tombolnya bisa ke kiri itu selesai baru biasa balik kesini 4k eh sorry postfocus nah postfocus ini kita coba on kita cari yang ekstrim misalkan ya ini kita turunin aja kita cari objek dulu ya ini aku ada ada minuman misalkan begini sorry kita cari bentar agak di luar Yes balik lagi sorry tadi kita keluar frame dulu ya sebentar enggak maaf abos nah dari sini misalkan kelihatan ya jadi kayak gini nih nih kan kita fokus di di minuman kalau bisa anak lihat sini dia fokus di tanaman jadi minumannya enggak fokus kalau udah di sini aku misalkan save save image bisa nih aku save atau kita mau fokus di minumannya doang kita tekan tengah save image bisa jadi ya flexible kayak gitu teman-teman waktu tadi postfocus sebelah sini kita nggak punya tombol apa-apa dan sebelah sini kita punya tombol record-record ini buat record video biasa kalau linket yang record gitu aja tombol yang lain di sini ada lain apa ini buat playback playback yang udah kita foto dan kita video semua kita playback di sini nah yang udah kalau dari situ kita ganti kita masuk ke menu nanti ada empat tombol nah tombol ini bisa kita pencetnya yang atas untuk nah mana sih exposure compensation kalau nggak salah ya terus yang kiri untuk sorry kiri untuk eh mana sih kanan untuk white balance kiri buat fokus bawah untuk drive mode atas untuk exposure compensation nah ini dayanya bisa diputar dan tengahnya menu-menunya bisa kita pencet ya udah pasti ya menu harus bisa pencet lah temen-menu setelah itu di bawah ada display display ini untuk ya display di layar seperti apa ya kalau teman-teman tahu kalau misalkan nggak pengen ada yang mengganggu ya pencet display yang terhilang kita lagi ntar ada lagi yang terakhir adalah ini ini delete sekaligus quick menu nah quick menu ini yang tadi aku bilang kita bisa pilih banyak disini macam-macam gitu teman-teman jadi ini tombol fisiknya itu seada disini semua nah ini ini sekaligus timer nih nah ini kita sekaligus timer setting itu single nah ini timernya disini pojok mau 10 second mau berapa itu setting disini more setting ah gitu-gitu back Oke kita balikin aja ke single kita set nah oke teman-teman jadi sekaligus kira-kira kayak gitu ini adalah ya buat aku sih super simple ya kameranya enggak banyak yang bisa kita pencet tapi mungkin kebanyakan menurut mungkin gua ini as-nya tadi aku pencet ya ini nah ini SSF nah yang akan banyak mungkin nanti di dalam menunya menurutnya mungkin sangat banyak sekali dan bisa kita explore lebih jauh tapi untuk tombol fisik sekian dulu video kali ini ini karena dalam lumayan 11 menit ya lumayan deh tapi buat teman-teman yang baru pakai GF9 silahkan ditonton semoga terbantu jadi tombol fisiknya enggak terlalu banyak sih jadi enggak 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 pusing kalian juga nah di bawah ini buat masukin microSD sama baterai di sebelah sini buat ngecharge ini buat ngecharge dan udah itu doang jangan lupa di like di subscribe sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati